Intro Tablo atau jalan salib hidup diperankan orang muda katolik gereja paroki Santo Petrus Remu, Kota Sorong dengan penuh penghayatan sesuai 14 peristiwa dalam kisah sengsara Yesus. Peristiwa tablo atau jalan salib hidup menunjukkan Yesus penuh kesetiaan, menanggung beban dosa umat manusia hingga wafat di kayu salib, yang mana mau mengajarkan bagi generasi muda katolik agar tidak mudah putus asa dan selalu berjuang di tengah berbagai tantangan dalam hidup. Peristiwa Yesus disalibkan kita melihat bahwa Yesus itu dengan penuh kesetiaan menanggung beban penderitaan manusia disalibkan dan pesannya untuk anak muda jangan mudah putus asa. Belajar dari Yesus, kadang anak muda kita itu semangat juangnya lemah, tetapi dari peristiwa salib, anak muda diajarkan untuk selalu berusaha, untuk selalu berjuang. Sementara itu Pastor Paroki Santo Petrus Remu, Yohanes Demasenu I lewat peristiwa ini berpesan kepada umat katolik bahwa betapa pentingnya Yesus sebagai Tuhan yang wafat di atas kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, umat diajak untuk bisa memperoleh keselamatan abadi dari pewartaan Tuhan Yesus dengan menjaga perdamaian di tengah kehidupan masyarakat. Setelah bahwa semua orang yang hidup di tanah Papua wajib mengikuti apa yang diajarkan dan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ialah menjadi seorang yang pembawa damai. Kemana pun saja di tanah ini, setiap orang perlu mewartakan tentang kasih, damai, menyayangi orang. Dengan cara demikian, maka tanah Papua yang kita dambakan sebagai tanah damai boleh terwujud.